KKB Papua Mendagri Tito Karnavian beberkan sumber senjata KKB Papua? Saya pernah kapolda jadi saya tahu. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, membeberkan sekilas tentang kelompok kriminal bersenjata di Papua dan sumber senjata yang dimilikinya selama ini. Senjata api itulah yang menjadikan KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkisnya. Ex-Kapolri itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta Utara, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Ia mengungkapkan itu terkait fakta tentang KKB Papua yang kerap beraksi. Dikatakannya, kelompok separatis teroris itu punya empat sumber senjata. Senjata-senjata dari empat sumber itu kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang. Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber senjata api tersebut.